Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya FISD channel yang berbahagia ini Salam sukses, salam bahagia, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya Jangan lupa bersedekah apabila anda mengambil manfaat dari video ini Oke, kita akan mulai ya Sekarang kita di Tokopedia membicarakan bagaimana menangani komplain di Tokopedia Oke, kita akan cek ya Silahkan masuk ke seller center Tokopedia anda Klik akun toko Terus disini ada status komplain Oke, kita akan cek ya Oke Nah, sekarang ini komplainnya ini Apa sih jenisnya ya Pengajuan ya Pengajuan pengembalian barang Oke ya Nah, ini dia mengajukan pembelian mengirimkan produk kembali kepada anda Dan mengajukan pengembalian dana Kamu dapat menyetujui atau menolak respon 29 Sampai jam segini dan akan dikembalikan otomatis ke pembeli Nah, sebenarnya dia pilih ukurannya untuk Excel Tetapi kita kirimkan double Excel Sehingga Tidak sesuai ukuran ya Tidak sesuai ukuran Sehingga pembeli mengajukan komplain Dan apabila kita tolak posisinya tentu kita salah Karena jelas ya Kita penjual yang mana Ini kesalahan pengiriman dari R L menjadi Excel Sehingga tidak ada lagi pilihan kita tolak Pilihan kita harus menerima ya Menerima komplain yang diajukan oleh pembeli ini Oke, kita pilih ya Pengembalian barang dan dana ya Oke, pengembalian Disini ada kembalian dana bermasalah Itu apabila ada pengembalian sepihak ya Atau sebagian barang Tetapi ini utuh barang akan dikembalikan Jadi kita klik lanjut aja Ya, kita terima solusinya Oke Ini sesuai dengan alamat ini ya Oke, kita kirim Kita pilih Oke Alamat pengembaliannya sudah ada ya Disini ya Nomor telepon Oke Demikianlah solusi Di Tokopedia Bagaimana cara mengembalikan Barang Atau mengembalikan Menerima komplainan Dari Apa namanya Pembeli Yang memang apabila kita melakukan kesalahan Dalam Pengiriman barang tersebut Akhir kata ya Wabilai Taufik Walidayah Semoga bermanfaat Ya Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Bermuda